Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio Rio Haspot Lover Selamat datang kembali di Rio Rio Haspot Channel Bicara Liga 1 musim depan Ini ngeri-ngeri sedap ya Lucu-lucu gimana gitu ya Udahnya formatnya gonta ganti Turnamen dibatalin semua Kuota asing jadi pro dan kontra Aduh belum apa-apa Udah pada aneh aja ya Kayak prestasi liganya udah hebat aja Lelah liganya sendiri aja Masih ranking 6 loh di ASEAN 28 di Asia loh Bukannya naikin prestasi Malah banyakin kontroversi Wakanda, Wakanda Lalu gimana nih Dengan urusan supporter Apakah udah bisa away apa belum Mimpi kali ye Sadar diri dulu lah Kenapa demikian? Karena ya masih banyak oknum supporter yang barbar dan gak punya otak Timnya kalah Ribut, rusuh Sama supporter lain Saling baku hantam Ujaran kebencian Dimana-mana Hasut menghasut Meraja lela Dikit-dikit Ribut Flair dimana-mana Pelanggaran Bejubelan Ya gimana Pak SSI mau liatnya baik Kalau sikap supporternya aja masih kayak gitu Itulah yang diucapkan oleh Erick Thohir Nih dengerin sendiri ucapan dari Erick Thohir Menutup yang away Itu dari surat FIFA Jelas Transformasi yang ada di PSSI ini kan masih dalam peninjauan Kita juga gak boleh menutup mata Saya rasa Beberapa pertandingan di Liga Di tahun kemarin pun masih banyak Isu-isu yang supporter terlukai Bahkan ada pimpinan polisi terlukai Belum kemarin ada masyarakat Yang mobilnya meret apa Di dalamnya ada anak kecil Ya Kacanya pecah Ada perusahaan untuk kereta api Saya Belum mendapat surat dari FIFA Artinya kalau FIFA tiba-tiba melihat Ini dikaitkan lagi dengan kerusuhan-kerusuhan dulu Bisa aja FIFA mengalami posisi Kita di-stop lagi Kalau saya Lebih baik Kita introspeksi diri Saya pasti mendukung supporter Untuk bisa hadir Tetapi kalau melihat dari Kejadian-kejadian Yang masih terjadi selama musim kemarin Saya rasa kita juga Mesti introspeksi diri Kita belum baik-baik Ya jangankan Erick Thohir Wong kami aja bingung loh Kenapa ya Kalau tim Nas main Supporter kita tuh Tertib dan aman loh Tapi kok giliran Liga yang main Kok supporternya Barbarnya minta ampun Kalau nanti ada yang komentar Wajarlah Harga diri bos Ngebela klub Matamu picek Harga diri Harga diri kok Nyakitin sesama orang Indonesia Harga diri kok Doyannya ribut Yang harus dibenahi itu Mental supporternya dulu Baru minta dibolehin Wey Halo Bang Arya Sinulingga Sebagai ketua ad hoc supporter Sudah nyampe Mana nih Koordinasi dengan para supporter Kok belum kelihatan ada rapat Dengan para perwakilan supporter ya Begitu juga dengan para ketua Kelompok supporter Gimana nih sama anggotanya Kok belum ada edukasi ya Ya emang betul kata Riktohir Jangan nyalahin Viva Atau PSSI Yang bikin aturan Tapi Instrospeksi diri dulu Udah benar Apa belum tuh Sikap seorang supporter Jadi Kalau pendapat kami ya Musim depan tetap Supporter pasti akan Tetap dilarang Wey Lagian kan Utang PSSI Belum lunas cuy Kan lumayan tuh Satu kali supporter Wey 25 juta Ya bisa sampai satu Eman lah Dalam satu musim Kayak kemarin tuh Kalau ada supporter Wey Lanjut ya Kemarin ada yang sempat komentar Dia bilang Bang emang Pengamat bola itu Baru tau ya Kalau di timnas itu Ada pemen titipan Kira-kira kayak gitulah Komentarnya ya Ya kalau itu sih Silahkan tanya aja sendiri Sama si pengamatnya ya Kalau kami bilang Dia tau apa Enggak Ya itu bukan hak kami Kalau kami pribadi Bilang ada pemen titipan Di timnas Sebab kami tau Dan kami pernah lihat sendiri Dan juga kami mendengar Dari berbagai orang Yang ada di PSSI Kemarin kan kalian udah nyimak nih Hernando Ari bilang Emang ada pemen titipan Dan sekarang loh Manager timnas Sumari Yang juga CEO Bayangkara FC Ngomongnya kayak gini nih Saya sampaikan Berkaitan Pemilihan 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 Yang ada Dipakai Untuk berkutu Itu sudah Mulai proses Garis bawahi kata-katanya Jangan diulang-ulang lagi Seperti dahulu Faham dong Maksudnya Yang artinya Sumarji Secara tidak langsung Pun Membetulkan Adanya Pemain titipan Di timnas Gimana Percaya yang mana nih Kami Gak minta kalian Percaya sama kami Loh ya Tapi silahkan Nilai sendiri aja Sebab kami Cuma menampilkan Yang diucapkan Orang-orang Yang emang ada Di timnas Loh ya Soalnya Kalau kami yang bilang sendiri Nanti ada yang komen Kayak gini nih Ah lu tuh siapa Lu gak pernah ada Di timnas juga Siapa lu Pengamat bola bukan Pemain bola bukan Sok tau aja Lu bilang ada pemain titipan Di timnas Gitu kan Pasti ada yang ngomong gitu kan Ya udah Silahkan Nilai sendiri Ucapan Hernando Ari Atau Sumarji Paham ya sekarang Kami udah jawab ya Pertanyaan tadi Kalau ditanya Kenapa pengamat itu Gak tau Ada pemain titipan Di timnas Tanya aja ke pengamatnya Yang diamati apa Selama ini Gitu aja Kita lanjut Ke berita klub ya Kita mulai dari Madura United Ini ada kabar Yang kami dengar nih ya Dari orang-orang Sekitaran Madura Katanya nih ya Katanya lu ya Catat Kami bilang katanya lu ya Jika Lulinha Akan kembali ke Madura Sebab Lulinha ini Katanya sih kasihan Ngeliat Madura Yang ditinggalin Semua pemain asingnya Terus apakah ini Benar apa enggak nih Hingga saat ini Kami belum menemukan Ataupun menerima Klarifikasi Atau konfirmasi Dari pihak Madura Maupun dari pihak Lulinha Tapi yang pasti Madura memang Ini kami benarkan ya Tengah menyeleksi Atau mengincar Sejumlah pemain asing Tapi menurut Menurut Direktur Madura United Anissa Yang dicari itu adalah Pemain asing yang Enggak mahal-mahal Amat Atau Paling tidak Enggak lebih dari 4 miliar Harganya katanya Gitu loh Itu yang benar Nah Kalau emang Madura ini nyari Pemain yang Harganya Enggak lebih dari 4 miliar Emang kita belum tahu nih Siapa yang diincar Tapi kami akan coba Pilihkan Ini pilihan kami Bukan pilihan Madura Ini pilihan kami aja Siapa tahu Benar loh Pilihan kami dengan Pilihan Madura Kami akan pilihkan Beberapa pemain yang Bisa diambil oleh Madura United Yang harganya pun Gak melebihi dari 4 miliar Yang pertama adalah Kenneth Engwoke Asal Nigeria Itu harganya 2,61 miliar Yang kedua adalah Wonder Lewis Itu pun harganya 3,48 miliar Yang ketiga Paolo Victor Harganya Cuma 3 miliar Yang keempat Itu ada William Correira Mantan Rans ya Itu harganya Cuma 3 miliar Lalu William Paceco Nganggur juga nih Sekarang nih Harganya Cuma 1,7 miliar Yang ke Yang ke-6 ya Ada Raffin H Mantan Barito tuh Ini pun lagi nganggur nih Harganya Cuma 1,3 miliar Untuk slot Asia Ya Kalau pilihan kami Ada Ryutanoma Boleh dicoba tuh Ini kan harganya Cuma 1,7 miliar Dan juga mungkin Keisano Yang mantan PSS Leman Harganya Cuma 3 miliar Kembali kami katakan Ini cuma Pendapat Ataupun Pilihan kami aja Bukan pilihannya Tim Madura United Tapi siapa tahu Ada dari 8 pemain asing Yang kami sebutin Mungkin aja Ada yang diambil Oleh Madura United Makanya kita akan Tunggu aja Mungkin memang saat ini Keliatannya Madura United ini lagi Cuci gudang ya Habis Hampir habis Semua pemainnya Tapi Ya itulah Udah kami jelasin Di video kami sebelumnya Bukan berarti Madura ini akan Bangrut Tapi Madura lagi Menyusun Manajemen Yang baru Dengan susunan Manajemen yang baru Pemain-pemain yang baru Pun dipilihin Sesuai budget Apa enggak Nantinya Gitu loh Jangan sampai Kejadian musim lalu Terulang lagi Dimana Madura United harus Nunggak gaji Dan ini enggak Diperbolehkan Karena ada aturan Di PSSI sekarang Tim yang nunggak gaji Akan kena sanksi Makanya Tim-tim Liga 1 Kenapa dikasih Bursa transfer yang panjang Agar lebih pintar-pintar Menyeleksi pemain Nantinya Jangan sampai Kena denda Atau sanksi Dari PSSI Karena Akan ada aturan Musim depan itu Klub yang nunggak gaji Mungkin akan Ada sanksi Entah itu pemotongan Poin atau apa Kami pun belum tahu ya Jadi Untuk Mengantisipasi aja Makanya Tunggu aja lah Yang pasti Madura tetap akan Belanja pemain kok Sudah banyak juga sih Sebenarnya Tinggal diumumin aja Borneo FC Meresmikan Pemain asing-asing Barunya Dua malahan Yang pertama Ada Kristof Ndua Rugira Jangan salah baca Ndua Rugira Bukan dua kali rugi Dia adalah Gelandang Jangkar Asal Burundi Yang juga main Saat Indonesia Lawan Burundi Musim lalu Main di Liga Portugal ya Jadi dengan Masuknya Kristof ini Gampang aja Ngomongnya Kristof aja lah Berarti ada dua nih Pemain asal Burundi Yang main di Liga 1 Yang pertama Kemarin ada Elvis K. Somba Yang dari PSS Le Mans Yang gak tahu Nasibnya sekarang nih Masih bertahan Atau enggak nih Di PSS Le Mans Yang kedua Ada namanya Pemain Brazil nih Rosemburne Da Silva Atau yang lebih gampang Dipanggil Yang namanya Bergwinho lah Gelandang serang Asal Brazil Berusia 27 tahun Yang musim lalu Main di Liga 3 Brazil Kalau secara statistik Dan Riwayatnya sih Ini pemain gak Oke banget sih Enggak ya Cuma ya Sekelas pemain Brazil gitu loh Meskipun statistiknya Seperti itu ya Bisa jadi gacor juga Kalau main di Liga Wakanda Ya enggak Dari Bali United Ada kemarin itu Setelah ada Maruoka ya Yang diresmikan oleh Bali United Selanjutnya Siapa ya Ya paling pemain asing ya Eh tapi katanya nih Ada Kompatriotnya Maruoka juga nih Asal Jepang Yang udah deal Dondil ya Ke Bali United Dia adalah Kenzo Nambu Ya Kenzo Nambu justru kabarnya Malah mencapai Kata sepakat nih Dengan Bali United Bukan dengan PSS Leman Wah wah Ini sih Angin-angin Mau jadi juara Ini musim depan Ya kita lihat nanti aja Musim depan Benar gak sih Dan siapa aja sih Pemain asing yang akan Masuk ke Bali United Ya kabarnya sih Yang kami dengar Bali United Tetap akan pakai Delapan pemain asing Loh ya Bahkan Ditambah Beberapa Pemain Diaspora Atau Naturalisasi Jadi yang kami dengar Di Bali United Itu Kemungkinan Ini catat Bali masih bilang Kemungkinan Jangan salah paham Yola 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 Maksudnya gitu kan Jadi beribad Saya ngomongnya Info yang kami dapat Dari Bali Bali United Tetap pakai delapan Asingnya ya Lalu Naturalisasi Atau Diaspora Ini kemungkinan Itu totalnya ada Kalau gak Empat Lima Jadi ya Ada pemain timnas juga Ada pemain naturalisasi Yang udah lama juga Akan masuk lagi Ke Bali United Tapi kita tunggu aja Kebenerannya Ini kan baru sekedar info Dari Orangnya Orang kantornya Bali United Makanya ya Silahkan saja Boleh percaya Boleh enggak Ini kan baru sekedar info Aja Dari PSIS PSIS Katanya sih Udah nih Ngedapatin penggantinya Taisei Marukawa Sama-sama dari Jepang juga sih Dia adalah Yuto Morita Berusia 23 tahun Wow Masih mudah banget ya Yang kemarin tuh Bermain di Liga Malta Tampil 12 kali Cetak 5 gol Nah Lagi-lagi ya PSIS ini Dapetin Morita ini tuh Dengan gratis Sebab kontraknya Udah habis nih Di Liga Malta Bener enggak ya Ini tuh sebetas info aja Info dari orangnya PSIS ya Kalau soal benar atau enggak Jadi atau enggak Ini masih banyak proses Negosiasi dulu Di trial dulu Training dulu kan Di check up Segala macam Jadi Nikmatin aja dulu ya Rumornya Soal si Siapa namanya Yuto Morita ini Dari Persija Jakarta Ada rumor Dengarkan baik-baik Kami bilang rumor Kenapa kami tegaskan Sebab Yaitu Pendukungnya Persija Dan pendukungnya Persib Ini sama nih Sama-sama sensian Makanya kami tegasin Ini baru rumor Lu ya Ada rumor Jika Persija ini Justru mengincar Gelandang serang Asal Italia Milik Persib Bandung Stefano Beltrame Nah itulah kenapa Hingga saat ini Beltrame belum mau Menandatangani Perpanjangan kontrak Yang disodorkan Oleh manajemen Persib Isu yang beredar Jika Marco Mota Ada peran Di balik ini semua Entah apa Yang diceritakan Marco Mota Pada Stefano Beltrame Hingga Beltrame ini Ragu buat Memperpanjang kontrak Di Persib Tapi kembali Kami katakan Ini masih Sebatas rumor Lu ya Jadi jangan bilang Kami hawak Lu ya Kami kan udah bilang Ini tuh cuma Baru sebatas Rumor Jadi ya Nikmatin aja Rumornya Dari Persib Bandung Kalau kemarin Kami sudah ngasih tau nih Sedikit kisih-kisih ya Kalau memang Kami dapat info Dari pihak Persib Persib ini Lagi mengusahakan Gelandang Timnas Yang lagi main Di Malang Kami gak bilang Arema Loh ya Kami bilangnya Malang Karena di Malang Itu bukan Arema aja Masih banyak Klub lain Nah Udah paham ya Yang terbaru Kami mendapatkan info Lagi Tapi infonya Dia ini cuma bilang Kayak gini nih Kita lagi bidik Satu pemain Dari Solo Tapi masih Proses Itu doang Loh yang dia bilang Jadi kami Belum bisa bilang Ya sama kalian Siapa orang ini Dan main di klub Mana di Solo Apakah Persib Solo Ataupun yang lainnya Kan di Solo pun Banyak klub-klub lain Juga kan Intinya Di Persib itu Sebenarnya Persib itu Banyak loh Mengincar pemain Ya emang sih Kebanyakan yang Diincar itu Pemain Persija Tapi ada dari Klub lain juga Dari Persikabo Juga ada Dari Malang Juga ada Dari tim lain Juga ada Ya intinya gini Kalau emang pemain-pemain Yang diincar ini Enggak diumumkan Sama pihak Persib Bukan berarti Kami yang Hoak Ataupun informan kami Yang di Persib ini Enggak benar Ngasih beritanya Tapi itu artinya Gagal Kata sepakat Alias Kesepakatannya Enggak tercapai Antara pemain Dan pihak Persib Gitu aja Nah Untuk yang dari Solo ini Silahkan Tebak-tebak Sendiri aja ya Apakah Al-Fat-Fatir Apakah Taufik Febriansah Atau Ramadhan Sinsananta Atau mungkin Yang lain Ya tebak aja Sendiri dulu ya Nah tadi Kita udah singgung nih Soal Stefano Beltrame Yang masih Mikir-mikir Buat memperpanjang Kontrak Di Persib Karena ya Dengan alasan Yang kami pun Gak tau ya Sekarang Ada Teja Paku Alam nih Teja pun demikian Masih mikir-mikir Juga nih Mau stay Apakah Terima Tawaran Semen Padang Sebab Teja ini kan Kontraknya Masih panjang nih Di Persib Ya Teja kan Gak mungkin dong Mutusin kontrak Secara pribadi Jadi intinya Di Persib ini tuh ya Pemain Kenapa Belum Dikumpulin Sama Boyan Hodak Sebab Manajemen Persib Dan Boyan Hodak Ini masih Ngasih waktu Buat para pemain Persib ini Mikir-mikir dulu Mau stay Apa Out Tapi intinya Kami udah pernah bilang ya Persib ini Musim ini Itu gak lepas Satupun pemain Lu ya Baik asing Maupun lokal Itu Gak ada satupun Yang dilepas Catet ya Dengerin baik-baik Persib gak Ngelepas Satupun pemain Baik lokal Maupun asing Kalau nanti Ada pemain Yang keluar Dari Persib Itu bukan Manajemen Persib Yang melepas Lu ya Tapi Pemainnya Yang mengundurkan Diri Catet ya Lalu soal Yang gak suka Dengan ucapan kami Di video Kemarin malam Yang kami bilang itu Gak ada satupun Juara Liga 1 Yang gak disetting Termasuk Persib Eh Ada yang gak terima nih Dan bilang Emang yakin Persib disetting Gak mungkin Persib disetting Ya Semua pendukung Klub itu Pasti bilang gitu Gak ada yang mau Yang namanya Pendukung klub Klubnya itu Dibilang settingan Gak ada yang mau Termasuk pendukung Persib Lu ya Dan kami pun Gak pernah bilang Persib disetting Lu ya Ini orang gak nyampe Lu Kami di video itu Jelas-jelas Ngomong ya Gini Dengerin baik-baik Apa yang kami omongin Di video kemarin malam Kami bilang di video 2024 ini Persib pun juara Dianggap settingan Sebab ada Erik Thohir yang pernah Dipersib Itu kan yang kami bilang Coba dengerin baik-baik Lu Kami gak bilang Persib pun disetting Gak Tapi kami bilang Dianggap disetting Lu ya Kami gak pernah bilang Persib disetting Tapi dianggap Disetting Makanya Kalau kami bilang Otaknya gak nyampe Bukan berarti Dia ini bodoh Tapi kurang teliti Mencerna Apa yang kami bilang Di video Kami kan jelas-jelas Bila gak bilang Persib disetting Kami bilang Dianggap Berarti orang yang menganggap Dan kami komentarin Gitu loh Makanya Kalau kalian merasa Emosi Kami bilang Otaknya gak nyampe Bukan berarti Kami merendahkan Kalian Tapi ini kenyataan Kami jelas-jelas Bilang di video Kami gak bilang Persib disetting Tapi dianggap Disetting Kami masih Jelas banget Ngomong Terima kasih telah menonton